Bertempat di Jalan Tamrin, Kelurahan Bangun Sari, Ponorogo, seorang warga memanfaatkan garasi rumahnya sebagai open kitchen untuk berjualan pizza. Uniknya, jika biasanya pizza dipanggang dengan oven, namun pizza buatan Nugroho ini berbeda karena dipanggang di tungku perapian. Yang unik, ia berhasil menarik minat pecinta pizza untuk mencicipinya. Dibantu sang istri dan seorang karyawan, Nugroho meracik sendiri pizza dengan berbagai topik pilihan. Dirinya sengaja mengadopsi gaya pizza Italia untuk memberikan sensasi rasa yang khas. Hilda Ayu, salah satu pecinta pizza, bahkan sampai berkali-kali membeli karena memang cita rasanya yang sangat enak. Selain itu, di Ponorogo baru kali pertama ada pizza dengan ala Italia. Memang rasanya beda sama pizza biasa atau gimana? Benar, ini pizza pertama di Ponorogo yang ala-ala Itali, kalau biasanya kan American style gitu ya. Nah ini pertama di Ponorogo. Rasanya lebih tipis, dia ada garingnya dan sedikit cuwi gitu. Alat tapi enak gitu. Sajian pizza ala Italia ini bisa juga menjadi pilihan untuk menu berbuka puasa saat Ramadan. Cita rasanya yang crunchy berbeda dengan pizza ala Amerika. Saya mencoba untuk makan pizza ala Italia, ini di Jalan Tambren. Jadi memang cocok buat set up atau makanan pemuka puasa. Rasanya cocok untuk crunchy. Dan tadi saya kan lihat di sana dibuatnya nggak lewat oven ya. Jadi kayak tunggu gitu. Jadi tradisional banget kalau memang buat yang suka crunchy, itu mungkin cocok juga. Cocok kalau untuk buka puasa. Untuk memanggang pizza ala Italia ini juga menggunakan kayu bakar khusus. Karena harus dengan kayu dari pohon buah, bukan asal kayu. Karena bisa mempengaruhi tingkat kematangan dan rasa pizza itu sendiri. Untuk harga, pizza buatan Nugroho cukup terjangkau. Satu porsinya mulai dari Rp35.000 saja. Nah, bagi yang suka sekali pizza, bisa dicoba dan datang langsung ke kedai dengan melihat langsung pembuatannya.